Assalamualaikum Di dalam kitab manapun sejarah Kita sering menemukan nama-nama ulama Ternama dan termasyur Apabila diteliti dengan seksama Maka mayoritas nama tersebut adalah laki-laki Pertanyaannya Adakah nama-nama ulama yang perempuan? Jawabannya ada Maka yang pertama Mu'adzah Al-Adawiyah Robiyah Adawiyah Majidah Al-Qurusiyah Sayyidah Aisyah Binti Ja'far Asyadik Istrinya Robiyah Al-Kishi Fatimah An-Naisa Buriyah Robiyah Binti Ismail Ummu Harun Umroh Istrinya Hubaib Amatul Jalil Ubaidah Binti Abi Kilab Gufairah Al-Ambidah Sha'wanah Aminah Ar-Romliyah Manfusah Binti Zaid Bin Abil Fawariz Sayyidah Nafisah Putrinya Al-Hasan Ini sedikit biografinya masing-masing Mu'adzah Al-Adawiyah Ketika masuk waktu siang Beliau berkata Ini adalah siangku dimana aku meninggal Maka beliau tidak tidur Hingga sore hari Ketika waktu malam tiba Beliau berkata Ini adalah malamku dimana aku meninggal Maka beliau tidak tidur hingga waktu subuh Ketika sangat mengantuk Maka beliau berdiri Kemudian berjalan keliling dalam rumah Sambil berkata Wahai diri Tidur berada di depanmu Kemudian terus-menerus berkeliling dalam rumah Sampai subuh Karena khawatir meninggal dalam keadaan lupa Dan tertidur Beliau sehari semalam Solat sebanyak enam ratus rokat Tidak pernah mengangkat pandangannya Ke langit selama empat puluh tahun Dan ketika suaminya telah meninggal Beliau tidak pernah mengenakan bantal Sebagai alas Hingga beliau meninggal Beliau bertemu dengan Mu'adzah Dan Aisyah Dan beliau juga merewayatkan hadis Dari Aisyah Robiah Adawiah Seorang wanita Yang banyak menangis Dan bersedih ketika mendengar tentang neraka Maka beliau pingsan beberapa waktu Beliau pernah berkata Istighfar kita membutuhkan istighfar yang lain Beliau biasanya menolak Apa yang diberikan oleh orang-orang Dan berkata Aku tidak punya kebutuhan dengan dunia Setelah mencapai umur 80 tahun Beliau sangat kurus Hampir-hampir jatuh ketika berjalan Kain kafan beliau Selalu diletakkan di hadapannya Tempat sujud beliau Bagaikan tempat genangan air Yaitu dari air matanya Beliau pernah mendengar Sufyan As-Sawuri berkata Aduh sedihnya Beliau berkata Aduh yang sedikit sedihnya Jika engkau banyak sedihnya Maka tiada penghidupan di sana Manakib beliau sangatlah banyak dan terkena Semoga Allah telah meritainya Yang ketiga Majidah Al-Qurusyah Pernah berkata Tidak ada gerakan yang terdengar Dan tidak ada telapak kaki Yang diletakkan Kecuali aku menyangka Bahwa aku meninggal dalam bekasnya Beliau berkata Wahai orang yang paling Wahai orang yang berpaling Dari memahami Betapa kurangnya penghuni rumah Mereka diizinkan untuk berpindah Tapi mereka malah bingung Mereka berlari pelan-pelan Seolah-olah yang dimaksud adalah Selain mereka Dan izin bukan untuk mereka Padahal tiada yang dimaksud Selain mereka Beliau berkata Orang-orang yang taat Tidak akan Mendapatkan apa yang mereka dapatkan Yaitu menempati surga Serta ridunya Allah Yang bersifat kasih sayang Kecuali dengan payahnya tubuh Yang keempat Sayyidah Aisyah Binti Jafar Sotik Beliau dimakamkan di Babu Kurovah Mesir Beliau pernah berkata Demi keluhuran dan keagunganmu Ya Allah Jika engkau masukkan aku ke dalam neraka Maku akan benar-benar mengambil Pengesaanku kepadamu Dengan kedua tanganku Dan aku berkeliling dengan membawa pengesaan tersebut Terhadap ahli neraka Dan aku berkata kepada mereka Aku telah mengesahkannya Kemudian dia menyiksaku Beliau meninggal tahun 145 Hijriah Semoga Allah meridoinya Yang kelima Istrinya Robah Al-Kishi Beliau biasa ibarat malam hari seluruhnya Ketika lewat seperempat malam Beliau berkata kepada suaminya Bangunlah wahai Robah Untuk melakukan sholat Robah tidak bangun Dan beliau pun sholat malam Kemudian beliau mendatanginya lagi Dan berkata Bangunlah wahai Robah Robah tidak bangun Dan beliau pun sholat malam Di seperempat malam yang lain Kemudian beliau mendatanginya lagi Dan berkata Bangunlah wahai Robah Robah tidak terbangun Kemudian beliau pun sholat Di seperempat malam yang lain Hingga sempurna semalam Kemudian beliau mendatanginya lagi Dan berkata Wahai Robah Gelap gelitannya malam telah lewat Dan engkau masih tertidur Betapa celakanya diriku Siapa yang menipuku Sebab dirimu wahai Robah Tidak adalah dirimu Kecuali orang yang sewenang-wenang Dan durhaka Beliau pernah mengambil jerami Dari tanah Dan beliau berkata Demi Allah Dunia itu lebih ringan Bagiku daripada jerami ini Beliau ketika telah menjalankan sholat isya Maka beliau mengenakan Wawangian dan pakaiannya yang bagus Kemudian dia berkata kepada suaminya Apakah engkau ada kebutuhan Jika suaminya menjawab tidak Maka dia melepas pakaian hiasannya Dan sholat sampai fajar Nah ini Siapa Robah Al-Kishi Istrinya Yang keenam Fatimah An-Naisaburiah Zunnun Al-Misri pernah berkata Fatimah adalah guruku Beliau pernah berkata Barang siapa yang tidak merokobah kepada Allah Di setiap keadaannya Maka sesungguhnya dia sedang turun dari setiap medan Dan berbicara dengan setiap lesan Dan barang siapa yang merokobah kepada Allah Di setiap keadaannya Maka Allah menjaganya Kecuali dari asidku Dan Allah menetapkan rasa malu dan keikhlasan kepadanya Beliau berkata Barang siapa beramal karena Allah Berdasarkan musyahadahnya Allah Berdasarkan musyahadahnya Allah terhadapnya Maka dia adalah orang yang ikhlas Abu Yazid pernah berkata tentang beliau Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang seperti Fatimah Tidak kuceritakan suatu makom Dari beberapa makom Kecuali cerita tersebut telah menjadi nyata baginya Beliau meninggal di jalan ketika umroh di Mekah Tahun 223 Hijriah Yang ketujuh Robiah binti Ismail Dulu beliau biasa beribadah Mulai dari awalnya malam hingga akhir malam Beliau pernah berkata Ketika seorang hamba beramal dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala Maka Allah yang maha perkasa memperlihatkan keadaannya Memperlihatkan kepadanya keburukan amalan-amalannya Kemudian hamba tersebut tersibukkan dengan amalan tersebut Bukan sibuk dengan makhluknya Beliau dulu puasa tahunan dan berkata Orang seperti ku tiadalah berbuka di dunia Beliau berkata kepada suaminya Aku tidak mencintaimu sebagaimana cinta kepada para suami Hanya saja aku mencintaimu sebagaimana cinta kepada saudara Beliau berkata Tidaklah aku mendengar adhan sama sekali Kecuali aku ingat akan panggilan hari kiamat Dan tiadalah aku melihat salju yang turun sama sekali Kecuali aku ingat akan terbangnya lembaran-lebaran Dan tiadalah aku melihat panas Kecuali aku ingat akan kumpul di hari kiamat Beliau berkata Aku sering melihat jin datang dan pergi Aku juga sering melihat bidadari-bidadari yang menutupiku dengan lengan-lengan bajunya Manakib beliau sangatlah banyak Yang kedelapan Um Muharun Beliau termasuk orang-orang yang takut dan ahli ibadah Dan hanya memakan roti saja Beliau pernah berkata Tidaklah aku merasa senang kecuali dengan masuknya waktu malam Maka ketika siang telah keluar sedihlah aku Beliau biasa beribadah malam seluruhnya Dan ketika waktu sahur tiba Beliau berkata Ruh telah masuk dalam hatiku Suatu kali beliau pernah keluar Kemudian mendengar seseorang berkata Tangkaplah dia Kemudian beliau pingsan Beliau tidak pernah meminyaki rambutnya selama 20 tahun Dan ketika penutup kepalanya terbuka Maka rambutnya ditemukan seindah-indah rambutnya perempuan Ketika ada sekor macan yang menghadangnya di hutan Maka beliau berkata Jika diriku ini adalah rizkimu Maka makanlah Kemudian macan tersebut kembali dan menjauhi beliau Semoga Allah meritoinya Yang sembilan Umroh Istrinya Khubib Beliau dulu beribadah malam seluruhnya Ketika datang waktu sahur Beliau berkata kepada suaminya Bangunlah wahai lelaki Malam telah pergi dan siang telah datang Bintang di langit telah habis Dan rombongan-rombongan solehin telah berjalan Sedangkan engkau tertinggal tidak menyusul mereka Pernah beliau mengeluh sekali Mengenai sakit matanya Kemudian ditanyakan kepada beliau Bagaimana keadaan sakit matamu Beliau menjawab Sakitnya hatiku lebih berat Ya Allah Yang sekolah Amatul Jalil Beliau termasuk seorang ahli ibadah yang zuhud Para ahli ibadah suatu kali pernah berbeda pendapat Mengenai pengertian kewalian Kemudian mereka bertata Mari kita ke tempatnya Amatul Jalil Kemudian mereka berkata kepada beliau Apa menurut pendapatmu Mengenai pengertian dari kewalian Amatul Jalil berkata Waktu-waktunya seorang wali Adalah waktu-waktunya sibuk jauh dari dunia Waktu yang tidak kosong darinya Sesuatu selain Allah Azza wa Jalla Kemudian beliau berkata Kepada salah seorang dari mereka Barang siapa yang mengatakan kepadamu Bahwa seorang wali Allah itu Mempunyai satu kesibukan selain Allah Ta'ala Maka dustakanlah dia Yang ke sebelas Ubaidah binti Abi Kilab Dulu beliau biasa bolak-balik ke Malik bin Dinar Beliau pernah mendengar seorang berkata Seorang yang bertakwa Tidak akan mencapai hakikatnya takwa Hingga tiada sesuatu pun yang lebih dicintainya Kecuali datang kepada Allah Azza wa Jalla Kemudian beliau wajah jatuh pingsan Beliau pernah berkata Aku tidak pernah dalam keadaan apa Di pagi hari atau di sore hari Dulu orang-orang lebih mendahulukan beliau Daripada Robiah Suatu hari Suatu kali Para ahli ibadah mengunjungi beliau Kemudian beliau berkata Apa yang kalian lakukan Mereka berkata Kami meminta doa darimu Beliau berkata Jikalau orang-orang yang bersalah itu bisu Maka orang yang sudah tua Kalian tidak akan bisa Eh Jika orang-orang yang bersalah itu bisu Maka orang yang sudah Tua Kalian tidak akan bicara Sebab bisu Tetapi doa adalah sunnah Kemudian beliau berdoa Semoga Allah menjadikan tempat Menetap kalian adalah surga Menjadikan ingat kematian dariku Dan dari kalian terhadap keadaan Dan menjaga keimanan kita Hingga mati Dan dia adalah Zat yang Maha Kasih Saya Syakwanah Beliau tidak pernah putus Dari menangis Ditanyakan kepada beliau Mengenai hal itu Maka beliau menjawab Demi Allah Sungguh aku suka Untuk menangis Hingga habis air mataku Kemudian aku menangis darah Hingga tidak tersisa darah Dalam jasadku Berkata lagi Barang siapa yang tidak mampu Untuk menangis Maka sayangilah Orang-orang yang menangis Karena sesungguhnya Orang yang menangis Hanya menangis Karena pengetahuannya Tentang dirinya sendiri Apa yang dipetik darinya Dan apa yang datang kepadanya Beliau pernah menangis Dan berkata Wahai Tuhanku Sesungguhnya engkau mengetahui Bahwa orang yang dahaga Dan kecintaan kepadamu Tidaklah puas selamanya Orang yang pernah melayani beliau Berkata Mulai dari jatuhnya Pandangan mataku terhadap Sakwana Aku tidak pernah condong Kepada dunia sama sekali Sebab berkahnya Sakwana Dan aku tak pernah Menganggap kecil Seorang pun Dari muslimin Dalam pandangan kedua mataku Dulu Fuduil bin Iyad Biasa bolak-balik Kepada beliau Dan meminta doanya Aminah Romliyah Dulu Biasir bin Haris Pernah mengunjungi beliau Suatu kali Biasir jatuh sakit Kemudian Aminah Mengunjunginya Dan Mengunjunginya Dari Romlah Ketika beliau Berada di samping Biasir Tiba masuk Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal Juga menjungi Biasir juga Imam Ahmad melihat Aminah Dan berkata kepada Biasir Siapakah dia Biasir berkata kepada Imam Ahmad Beliau adalah Aminah Romliyah Sakitku telah sampai Kepadanya Kemudian beliau datang Menjengukku Imam Ahmad berkata Mintalah kepada beliau Agar mendoakan kita Biasir berkata Kepada Aminah Berdoa lah kepada Allah untuk kami Kemudian Aminah berdoa Ya Allah Sesungguhnya Biasir Bin Haris Dan Ahmad bin Hambal Meminta selamat Kepadamu dari neraka Maka semoga Engkau menyelamatkan Keduanya Ya Allah Rahman Imam Ahmad berkata Ketika telah masuk Waktu malam Dilemparkan kepadaku Sebuah sobekan kertas Dari langit Yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim Kami telah melakukan Hal itu Dan dari kamilah Tambahannya Semoga Allah Merahmati Meriduai mereka Manfusah Putri Zaid Bin Abil Fawariz Dulu ketika putra Beliau meninggal Beliau letakkan Kepala putranya Di pangkuan Dan berkata Demi Allah Pendahuluanmu Di depanku Lebih baik bagiku Daripada pengakhiranmu Setelahku Dan kesabaranku Terhadapmu Itu lebih utama Daripada kesedihan Ku kepadamu Tetapi perpisahan Perpisahan denganmu Adalah kerugian Dan sungguhnya Aku mempunyai pengharapan Semoga Allah Membalas Semoga kebaikan Kemudian beliau Bersyair dengan Syairnya Amr bin Ma'di Ya'krib Dan sungguhnya Kami adalah kaum Yang tidak menetes Air matanya Terhadap orang Yang meninggal Dari kami Walaupun Punggung kami pecah Tidak menangis Terakhir Sayyidah Nafisa Putri Hussein Bin Zaid Bin Al Hussein Bin Ali Bin Abi Talib Semoga Allah Maridoy mereka semua Beliau Sayyidah Nafisa Dilahirkan di Mekah Tahun 145 Hijriah Tumbuh dalam ibadah Dan menikah Dengan Ishak Yang dipercaya Kemudian Mempunyai dua anak Yaitu Qasim Dan Ulmu Qulthum Beliau tinggal Di Mesir Tujuh tahun Dan meninggal tahun 2280 Hijriah Suami beliau Keluar dari Mesir Dengan kedua anaknya Beliau dimakamkan Di Baki Berdasarkan perbedaan Pendapat mengenai hal ini Ini dikatakan oleh Ibnu Mulakin Ketika Iwam Syafi'i Memasuki daerah Mesir Beliau sering Bolak-balik Mengunjungi Sayyidah Nafisa Dan Iwam Syafi'i Sholat Tarawih Bersama beliau Di masjidnya Sayyidah Nafisa Nah semoga manfaat Inilah Teladan bagi muslimah Jadi Jangan mengira Ulama-ulama Wali-wali itu Hanya laki-laki Perempuan pun ada Dan perempuan Di akhir zaman pun Juga bisa menjadi Alim-ulama Menjadi orang yang penting Dalam mendegakkan Syarif Islam Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati